Jumlah warga binaan penghuni lapas kelas 2B Tulung Agung mengalami overload. Total jumlah tahanan dan narapidana saat ini mencapai 669 orang. Padahal kapasitas lapas ini maksimal hanya bisa menampung 250 warga binaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 377 tahanan dan narapidana atau sekitar 60 persen merupakan kasus narkotika. Tingginya jumlah warga binaan kasus narkotika ini membuat pihak lapas melakukan sinergi dengan Satreskoba, Polres, dan Badan Narkotika Nasional setempat. Mereka akan menerapkan sistem restorasi justis kepada pengguna narkoba. Dari total warga binaan kasus narkoba, sebanyak 7 orang diantaranya sebagai bandar, 62 pengedar, dan 308 merupakan pengguna. Dalam restorasi justis ini, pengguna korban narkoba tidak akan ditahan dan akan menjalani rehabilitasi di tempat yang telah tersedia. Untuk menentukan status pengguna akan melewati sejumlah persyaratan, diantaranya barang bukti narkoba kurang dari 1 gram, tidak pernah menjalani hukuman kasus narkoba, serta terbukti tidak mengedarkan narkoba. Tim asesmen terpadu juga dibentuk untuk melakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan menjalani restorasi justis. Kalau untuk saat ini berjumlah keseluruhan itu 669 orang, dengan kapasitas 250 orang. Kemudian jumlah narapidana dan tahanan narkotika itu berjumlah 377 orang. Dari 60 persen dari warga binaan kami itu adalah kasus yang paling menonjol itu adalah kasus narkotika, yaitu 60 persen 377 orang tadi. Restorasi justis itu sebetulnya di Undang-Undang 35 itu sudah diatur. Undang pasal itu mengatakan bahwa pecandu itu atau orang pengguna itu wajib hukumnya untuk dirawat atau diselamatkan. Sekarang ada perpol tentang RG, kemudian ada surat keitaran mahkamah agung, pemeriksaan kejaksaan agung juga ada, sehingga RG sekarang penyelamatkan terhadap pecandu itu semakin mengerucut. Dengan restorasi justis ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan warga binaan di dalam lapas. Selain itu, restorasi justis juga menyelamatkan pengguna yang merupakan korban dari narkotika. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan Maru TV mewartakan.